Sesuai prediksi, tim kuat olahraga Pimpong, China menyapu bersih semua medali emas tenis meja Olimpiade Paris 2024 setelah Sabtu malam tadi menjuarai tenis meja Beregu Putri di Paris. Tim Putri China menyudahi perlawanan Jepang dengan skor 3-0, yang merupakan emas kelima dari lima Olimpiade. Kemenangan tim Putri China itu dibuka oleh ganda Putri Chen Meng, Wang Manyu yang mengalahkan ganda Putri Hinahinata, Miwa Harimoto. China menang 12-10 pada game kelima. Tunggal Putri Sun Ying Xia membuat China memimpin dengan dua kemenangan setelah mengalahkan Miuhirano 3-0. Wang Manyu menyempurnakan kemenangan China setelah mengalahkan Miwa Harimoto 3-1. Wang Chukin, Sun memulai sapu bersih emas Olimpiade Paris oleh China, setelah mengalahkan pasangan Korea Utara di Jong Sik Kim Pung Yong dalam final ganda campuran. Chen Meng kemudian mengalahkan rekan senegaranya Sun Ying Xia dalam final Tunggal Putri sepekan lalu. Van Zendong mengatasi tantangan petenis meja Swedia Truls Moregar, untuk menjuarai nomor Tunggal Putra keesokan harinya. Lalu, tim Putra Negara itu mengatasi Swedia 3-0 dalam final Beregu Putra. Medali emas yang diraih Ma Long dari nomor Beregu adalah medali emas ke-6 Olimpiade yang ke-6 yang diraih atlet itu. Pencapaian itu membuat Ma melampaui peloncat Indang Wu Min Xia dan Chen Ruolin, serta pesenam Zhou Kai, sebagai atlet China yang mengumpulkan medali emas terbanyak Olimpiade. China sepenuhnya mendominasi tenis meja sejak cabang olahraga ini dimainkan dalam Olimpiade pada edisi 1988 di Seoul, Korea Selatan. Mereka memenangkan semua medali dalam Olimpiade Sydney 2000, Athena 2004, Beijing 2008, London 2012, dan Rio 2016. Jepang menggalahkan China dalam nomor ganda campuran Olimpiade Tokyo 2020. Petenis meja non-China yang menembus dominasi China dalam tenis meja adalah Tunggal Putra Korea Selatan Ryu Sengmin dalam Olimpiade Athena 2004, atlet Swedia Jan of Walner dalam Olimpiade Barcelona, dan atlet Korea Selatan Yo Nam Kiu dalam Olimpiade Seoul 1998.